Asik dong ya, Jakarta udah mau mulai seger-seger lagi banyak yang hijau. Ini penting sekali loh adanya tanaman tumbuhan di tengah kota. Itu untuk sirkulasi oksigen kita juga di tengah kemacetan juga lumayan bagus. Jadi mengatasi polusi udara. Selain polusi udara, kita tunjukkan banyak tempat untuk pacaran atau tongkrongan. Di tengah kota yang asik dan murah. Ya baik, Pemirsa, kita juga akan melihat salah satu tempat tongkrongan Iqbal Himawan, rekan kami yang sudah ada di salah satu area kali ini. Kita lihat dulu Iqbal Himawan sudah bersama kami kali ini. Iqbal, silahkan. Halo, selamat pagi Ade dan Yohana. Segernya ya di belakang ada hijau-hijau, backgroundnya tampak segar sekali pagi ini. Seperti apa suasana di sana? Iya, betul sekali Yohana dan Ade. Saya cukup beruntung hari ini mendapatkan tugas untuk turun ke lapangan dan merasakan segarnya udara pagi dan juga hijaunya lingkungan di sekitar Senayan Gold Driving Range ini. Dan Ade dan Yohana, rencananya Senayan Gold Driving Range ini nantinya akan dirubah untuk menjadi ruang terbuka hijau, lebih tepatnya nanti akan dirubah menjadi hutan kota. Dan nanti ini dilakukan untuk mengembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau sesuai dengan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Nah, menurut rencana, area seluas 4,6 hektare ini akan memiliki area jogging, kemudian ada taman, arena aktivitas luar ruangan, dan akan menjadi pintu masuk angkutan massal cepat dengan nama Stasiun Gelora Bungkarno. Wah, ini cukup menarik sekali kalau nanti benar-benar terrealisasikan. Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut. Sudah hadir bersama saya, menikmati kesegaran udara pagi. Yang pertama ada Ibu Ratna Diakurniati, Kepala Dinas Pertamana dan Pemangkaman DKI Jakarta. Selamat pagi, Bu Ratna. Terima kasih sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia. Kemudian untuk membedah lebih dalam juga ada pengamat tata kota ya. Mas Nierwono, ya? Mas Nierwono selamat pagi. Ini kita cukup beruntung ya, pagi-pagi kita bisa menikmati udara pagi di sini dan juga hijaunya lingkungan. Oke, saya ingin ke Bu Ratna terlebih dahulu. Bu Ratna, ini untuk ruang terbuka hijau, seperti kita diketahui memang ditargetkan 30%, 10% ruang terbuka private, 20% ruang terbuka publik. Nah, kenapa Senayan Goat Diving Branch ini yang dipilih, Bu? Di antara lahan-lahan yang lain. Karena kan memang ini merupakan daerah berdiri dari beberapa bangunan tinggi. Nah, ternyata di antara itu masih ada ruang terbuka yang seperti ini. Jadi memang kebetulan juga ini peruntukannya adalah sesuai dengan peraturan zonasi. Dan ini adalah sebagai taman kota lingkungan. Taman kota dari sendiri lingkungan. Sesuai dengan peraturan zonasi ya? Sesuai dengan peraturan zonasi. Ada di dalam, istilahnya, regulasi, begitu ya. Memang sudah peruntukannya. Oke. Kalau kita lihat, ini kan sudah hijau, Bu. Ini nanti akan ruang terbuka hijau. Nanti akan jadi seperti apa sih, Bu? Kalau nanti diubah? Nanti rencananya akan kita jadikan sebagai taman hutan kota. Itu nanti terdiri beberapa pohon-pohon yang langka, yang merupakan identitas dari kota Jakarta. Kan ada nih sekarang pohon-pohon yang identitas kota Jakarta. Seperti ada pohon menteng, ada yang pohon kebayoran baru, pohon bayu, terus pohon gandaria, cempaka putih. Nanti kita akan tanam nih di sini untuk pohon-pohon langkas itu, yang pohon-pohon besar gitu. Nah itu kan karena sebagai, nantinya sebagai paru-paru kota ekologis gitu ya. Kususnya sebagai kusus ekologis dan paru-paru kota. Juga nanti jadi sebagai edukasi buat warga atau wisatawan yang berkunjung ke sini. Terus juga nanti, apa namanya, juga sebagai tempat dia bisa berolah raga juga di sini. Beraktifitas ya. Beraktifitas, terus juga untuk ekonominya. Nanti kan ini meningkatkan juga nilai propertinya. Ini kan sudah tinggi, nah mungkin nanti akan lebih naik lagi nilai propertinya di daerah Senayan. Dengan adanya menambahkan RTH ini. Mas Nyerwono, saya ingin ke Mas Nyerwono dulu. Apakah signifikan ini dampaknya tadi yang diungkapkan oleh Ibu Ratna? Maksudnya perubahan dari RTH olahraga menjadi hutan kota begitu? Ya, secara ekologis tentu ada perubahan mendasar ya. Kalau kita bicara fungsi ekologis di sebuah RTH tadi kan ada taman kota, ada RTH untuk olahraga seperti ini, sampai dengan ke hutan kota. Dalam struktur itu tentu yang paling tinggi strukturnya adalah di hutan kota. Kenapa? Kalau kita bicara hutan kota itu kan paling mendasar perbedaannya adalah keanegaragaman hayatnya sangat tinggi. Dengan banyak kita harapkan pohon-pohon, itu kan akan tumbuh satwa liar lebih banyak. Nah, ini untuk sebuah kota Jakarta di tengah kota seperti ini, ini menurut saya luar biasa. Ini akan menjadi sebuah paru-paru kota yang kalau kita bicara kayak di New York memangnya, kita akan kenal Central Park. Ini kalau ini dirancang dengan bagus, apalagi dengan luas 4,6 hektare, menurut saya tambahan ruang terbuka di tengah kota, fungsinya itu dalam tanda-tanda luar biasa sekali. 4,6 hektare di tengah kota, gue kasih kami gambaran, nanti akan jadi seperti apa, apakah ada banyak pohon, ada danau, atau seperti apa. Iya, nanti akan banyak pohon, mas. Jadi pohon yang tadi saya sampaikan, pohon-pohon yang sifatnya langka, yang sudah jarang sekali ada di Jakarta, seperti yang identitas kota Jakarta, nah itu akan kita tanami di sini. Itu kan juga nanti sifatnya memberikan edukasi terhadap pelajar. Mas Nirwono, kalau kita melihat, ini kan terbatas ya, Bu dan Mas Nirwono ya, selama ini hanya untuk yang ingin bermain golf-driving race, ini semua orang bisa masuk begitu menikmati hutan kota ini. Bisa. Sebagai harta ya publik tadi itu ya. Terus juga ada MRT kan, Mas. Jadi orang nanti turun dari MRT, dia bisa langsung menikmati hutan kotanya ini, hijau, di tengah-tengah yang terbangunan ini. Bisa menikmati, bisa jadi sarana edukasi, tapi nanti bayar nggak, Bu? Oh, enggak. Jadi kita nanti sifatnya pengelolaan seperti Taman Monarch gitu loh. Nanti rencana gitu mungkin, supaya tidak ada PKS, kita ada pembatasan jam untuk operasionalnya. Siapa sih, Bu, nanti yang akan mengelola setelah ini jadi dialih, fungsikan menjadi hutan kotak? Ya, kalau ini kan rencana ini kan nanti mungkin dari pemerintah pusat dengan Pemprov DKI nanti akan bekerja sama. Kita sih sifatnya mendukunglah untuk kerja. Nah, oke. Kita harus berhitung juga, Mas Nyirwana, kalau kita menarik ada etika dari pemerintah seperti ini? Ya, tentu ini kita hargai sekali etika baik ya, baik dari pemerintah pusat, pengelola Keluara Bung Karno terutama juga. Terus yang terpenting juga adalah ini akan bermanfaat tidak hanya bagi Senayan dan juga Pemprov DKI, tapi juga seluruh warga Jakarta. Kalau lihat dari posisinya ini kan sangat-sangat strategis ya, pencapaian. Bahkan kalau kita lihat dari kondisi sekarang, ini bayangan saya justru kalau ini jadi hutan kotak, ini akan menjadi tempat orang hanging out, makan siang, olahraga di depan-depan sekitar sini kan. Ada apartemen, ada hotel, tinggal sekarang bagaimana perancangannya tadi itu bisa lebih bagus mamanya. Bagaimana mamanya orang keluar dari nanti dari stasiun MRT, keluar di taman sini, gitu kan. Terus teman-teman yang kerja di kantor sini, perkantoran, makan siangnya nggak di dalam gedung, tapi makanya di hutan kotak. Jadi integrasi itu juga penting ya, transportasi, bisa langsung keluar di taman kota, langsung beraktivitas, begitu ya. Lagi pada waktu desain tadi harus melibatkan apa ini masukan-masukannya, terus bagaimana dengan kondisi tinggungan sekitarnya. Sehingga begitu hutan kotak tadi jadi, benar-benar terintegrasi dengan tinggungan sekitarnya. Ini tampak apa ya, tampak indah begitu didengar ya. Berharap semoga ini juga diikuti oleh daerah-daerah lain begitu ya, karena ini di tengah kota menjadi simbol tersendiri. Nah kita nanti akan membahas lebih lanjut tentang ruang terbuka hijau di Jakarta, nanti apa yang harus dilakukan oleh PM Prof itu sendiri untuk bisa menambah ruang terbuka hijau. Karena ternyata angkanya menurun nih, Buratna dan Mas Nirwono. Kita akan mulai sesaat lagi tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Jadi cukup jauh kalau dari tahun... Ya, kembali di Selamat Pagi Indonesia, Buratna dan Mas Nirwono. Kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau, ternyata angkanya dari tahun ke tahun menurun. Meskipun ada peningkatannya dari tahun 2010 ke 2015, kita akan lihat dulu, kita akan mengajak Anda penirsa, seperti apa presentase ruang terbuka hijau di DKI Jakarta berikut ini. Ya, kalau bisa lihat itu... Kalau menurut peraturan RTH di DKI Jakarta ini? Kalau menurut amanah Undang-Undang nomor 26 tahun 2017, itu adalah sebesar 30%. Yang tadi 20% adalah untuk publik dan 10% untuk swasta. Namun dalam Kemengter PU nomor 5 tahun 2008 itu, 20% itu terdiri dari 12,5% adalah untuk taman kota. Jadi taman kota juga ada lagi, terdiri dari... Apa namanya? Ada kabuk hijau, seperti itu. Terus ada taman kota lingkungan, Nah, terus ada lagi juga fungsi lainnya. Terus jalur hijau. Jalur hijau itu 6%, fungsi lainnya adalah 1,5%. Berarti kalau kita melihat 9,98% jauh dari ideal ya, Mas? Oh, jauh kalau kita bicara itu, Mas. Jadi kasarannya tadi ya, kalau kita bicara soal luas Jakarta yang 65.000 hektare, harusnya RTH kita itu 19.500 hektare. Nah, kalau tadi dikatakan 9,98, nanti 10% lah saya taruh. Berarti kan 6.500, hutang kita masih 13.000 hektare. Nah, itu kalau ditempuh selama 20 tahun, kemampuannya itu 1 tahun harus 650 hektare. Nah, kalau tadi Bu Ratna cerita RTH publiknya 20 sama 10, berarti kemampuan per tahun yang harus dikejar untuk RTH publik saja, 325 hektare. 1 tahun ya. Per tahun ya. Bu Ratna ini langsung, aduh. Itu hitungannya loh, hitungannya secara matematik seperti itu. Sementara dalam, tadi kalau kita baca, tadi kan dari tahun 2000 hanya 9%, kemudian di 2015, 9,98%, 15 tahun 1% saja kita nggak nyampe. Nah, kenapa? Karena dalam 15 tahun ini ya, per tahun kemampuan kita menambah RTH itu tidak lebih dari 50 hektare. Seperti itu, berarti kan? Sesuai dengan RPJMD. Sesuai RPJMD kita, dengan pertambangan itu per tahunnya adalah 50 hektare. Kebetulan di tahun 2015, kita sudah mencapai 50 hektare. Oke, berarti kalau ingin mencapai titik ideal, itu terbentu regulasi dong, Mas Ngerwona. Kenapa, tadi? Ya, yang dimaksud begini, salah satu penambahan RTH, itu kan tidak harus semuanya beli lahan. Oke, ya, artinya kalau beli lahan 50 hektare, oke, tetapi percepatannya bisa cara dengan cara tadi. Umpamanya refungsi bantaran kali, refungsi bantaran rel kereta api, terus termasuk ini, kemudian peningkatan RTH dari RTH larga menjadi tutan kota, Indonesia menyumbang 4,6 kalau ini nanti jadi, gitu kan? Padahal kalau itu tadi dilakukan dengan penambahan-penambahan RTH yang tidak harus beli, namanya pembelian fungsi, itu percepatannya akan lebih cepat lagi. Sudah ada etikat, Nur Ratna. Nah, kendalanya di mana sih untuk menciptakan RTH di Jakarta? Jadi, kalau kendalanya, pertama kalau misalkan kita dengan melakukan pembebasan lahan, harga tanah yang sudah cukup tinggi. Jadi, kita sekarang ini membeli lahan-lahan di daerah pinggiran kota, gitu, yang masih kita sanggup untuk membeli itu. Nah, yang kedua, banyak memang lahan-lahan itu yang beralih fungsi. Seperti itu kan, nah, itu pun nanti kita sudah lakukan, misalnya kayak kali jodoh, kita sudah lakukan untuk membalikan fungsinya sebagai RTH. Mungkin yang ini, saran olahraga, kita kembalikan lagi sebagai RTH juga. Nah, terus kedua juga, yang ketiga, kita adalah yang kewajiban daripada pengembang, seperti developer juga, harusnya memang dia ada fasus-fasum. Nah, itu seperti itu kan memang dari tugasnya BPKD, yang bagian yang untuk minta untuk dikembalikan, diserahkan ke Pemda DKI. Banyak yang bandar nggak sih, Bu, developer-developer ini? Ya, itu sih ya, pastinya sih. Oke, tapi kalau melihat dari ketegasan dari pemerintah RKI Jakarta saat ini, kita berharap tentunya nanti dengan penegakan hukum juga ya, karena sudah ada dasar hukumnya ternyata. Ada, ada. Bahkan lengkap itu sebenarnya, kalau mau dari undang-undang, sampai dengan perda pun, kita sebenarnya sudah lebih dari cukup ya, untuk mewajibkan, mengembalikan fungsi, ruang-ruang terbuka hijau yang sudah beralih fungsi, menjadi RTH kembali. Jadi, secara hukum tidak ada masalah. Makanya, dalam konteks kasus terakhir, seperti kali jodoh, itu upaya untuk pengembalian RTH untuk jalur hijau. Itu saja kalau jodoh kita kembalikan, itu ada penambahan paketar. Itu juga penambahan yang menurut saya juga sudah mendapatkan signifikan. Nah, 13 sungai, kalau kita punya impian, 13 sungai kita kita tata ulang menjadi RTH, itu data kami menyebutkan, kita punya stok itu 1.384 hektare, Mas. Untuk dari banteran kali saja. Berarti kalau itu nanti ada upaya pengembalian fungsi secara besar-besaran, RTH kita langsung loncat. Berarti butuh kemauan dari warga juga ya. Jadi, sosialisasi yang penting. Kuratna ini sudah mengangguk-angguk. Kuratna, ini kalau kalian jodoh kita melihat meskipun sudah mulai berjalan, masih ada pihak-pihak yang menolak. Kalau di sini gimana, masih ada nggak pihak-pihak yang menolak atau merasa terganggu? Daerahnya sih kayaknya nggak ada. Pasti mendukung masyarakat. Karena ini sebagai daerah resapan air, dan juga nanti akan mengurangi banjir. Saya rasa masyarakat atau warga di sini pasti akan mendukung untuk kegiatan pembangunan untuk RTH ini. Oke, baik. Dukungan itu yang diharapkan juga oleh pemerintah ya. Dan tentunya komitmen juga dibutuhkan. Nanti kita akan kembali saat lagi bagaimana agar ruang terbuka hijau di Jakarta ini bisa bertambah, namun tidak mengorbankan kepentingan umum. Kita akan kembali saat lagi. Ketamlah di selamat, Pak. Di Indonesia. Tadi belum bahas yang gila politis itu. Terakhir buat bom. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, Pemirsa Bu Ratna. Ini ada tidak tenggat waktu yang ditentukan oleh Dinas Pertamanan untuk menciptakan RTH dari di Jakarta? Ya, kita sih harapkan nanti di 2030 mencapai sesuai dengan namanya Undang-Undang 26 tahun 2007. Seperti itu. Tahun 2030? Tahun 2030 sesuai dengan namanya Undang-Undang. Ini dicatut 20 nanti, Bu. Tapi yang enggak tahu, ya itu kita berusaha. Minimal ya agak mendekati lah, walaupun jauh. Meskipun banyak kendala ya, teberakan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pertamanan di bawah buratan nanti? Nantinya kita gini, kita akan lakukan seperti sosialisasi ke masyarakat, keluarga, yang memang oleh pertama mungkin sosialisasi untuk apa namanya, donasinya. Nanti itu dilakukan oleh Dinas Penataan Kota. Nanti kita bagian penataannya untuk kedepannya. Untuk misalnya memang itu berkata, kita lakukan penataan. Harus inergis berarti ya? Betul. Antara lembaga juga harus inergi ya? Oke. Dan juga kedua mungkin kalau memang ada warga atau masyarakat yang akan menjual tanahnya, memang peruntukannya sebagainya. Peruntukan hijau umum, nah itu bisa ditawarkan ke Dinas Pertamanan dan Pembangkaman Provinsi DKI Jakarta. Namun tanah itu kita harapkan tidak sengketa. Dokumennya semuanya harus dikata. Jadi awareness juga ya, kan tidak semua sadar diri buruknya bahwa dia berada di tanah RTH begitu ya. Oke, sudah ada komitmen Mas Di Gwono dari Dinas Pertamanan. Konsisten siapa sih yang harus dikata oleh pemerintah? Ya, ini untuk mengejar tadi, kita punya targa 30%, maka ada beberapa 30% yang harus dilakukan. Ada tiga lah cukup. Satu adalah segera sosialisasikan daerah-daerah mana yang akan dikembalikan fungsinya. Itu kalau kita bicara ini kan contoh paling dekat memangnya, ada 13 sungai utama. Nah, dalam lima tahun ke depan ini ada empat sungai yang akan ditata, yaitu Ciliwung, Pesanggaran, Angke, dan Sunter. Ini harus segera diinformasikan kepada warga, supaya tidak ada ribut-ribut gitu kan. Kemudian yang kedua, kita punya 44 waduk dan 14 situ, Mas. Luar biasa kalau itu dirubah menjadi kayak tamat waduk kuit, pembamanya. Tetapi ini juga perlu dipertimbangkan matang, supaya relokasinya juga tidak, dalam tanda peti, ditandai dengan ribut-ribut lagi gitu. Karena tujuan utamanya kan membebaskan Jakarta dari banjir, sepertinya ya kan. Jadi, suka tidak suka harus ada penambahan RTH yang lebih banyak lagi di pusat kota. Resapan harus resapan ya. Harus bertambah terus. Bahkan saya bermimpi, hutan-hutan kota seperti di Senayan ini tidak hanya di Senayan, tapi di beberapa wilayah DKI Jakarta juga dibangun hutan kota yang lebih banyak lagi gitu. Kenapa? Secara ekonomi pasti, ini akan meningkatkan nilai ekonomi atau nilai properti di sekitar RTH ini. Sudah pasti itu pertama. Kedua, secara ekologis kan akan menambah dari resapan air tadi kan. Banjir berkurang, iklimnya juga akan lebih bagus karena ada penyerapan polutannya itu sendiri gitu kan. Warga juga punya ruang untuk berinteraksi sosial. Ini visible atau mission impossible, Mas? Kalau kita melihat. Visible asal konsisten. Kucinya di situ. Nah, yang ketiga ini lebih ke masyarakat tadi. Untuk mewujudkan supaya ini visible, bukan impossible, maka saya mendorong dibangunnya budaya bertaman. Nah, budaya bertaman ini sebenarnya mengajak warga untuk terbiasa beraktifitas di taman gitu. Contoh paling mudah namanya, kalau jangan makan siang gitu ya. Jangan makan siang di dalam gedung gitu kan. Kita terbiasa makan siang di taman-taman terdekat kita. Kenapa? Kalau masyarakat terbiasa beraktifitas di taman, itu kan nanti mendorong mereka untuk minta taman lebih banyak lagi kepada pemindai DKI gitu. Nah, ini yang harusnya dibangun. Kebetulan Desmaru sudah punya program ya. Desmaru sudah punya program ya, Bu. Mas Jirono. Mungkin juga kalau misalnya makan siang tuh kebanyakan juga saya lihat nih, di taman-taman kadang-kadang ya harus menjaga kebersihan juga. Itu dibunai pertamanya, tidak hanya ke taman. Jadi memang harus menjaga kebersihan ya. Karena memang banyak nih, saya lihat ada beberapa taman-taman memang digunakan. Banyak oleh warga gitu, yang dia ada kantornya di situ, dia makan di taman tuh selet. Tapi buang sampah. Tapi buang sampahnya itu. Tapi kesadaran juga penting dari Mas Jirono, Bu Ratna. Kita berharap satu tahun ke depan, kita nggak sambil berdiri kayak gini, tapi sebagai sarapan ya. Oh iya, betul, betul. Udah jadi taman ya, udah jadi hutan kotanya. Terima kasih, Bu Ratna. Mas Jirono. Ya, selamat pagi Indonesia dan berbagi bersama pemisah. Itulah tadi perbincangan kami terkait dengan alik fungsi Senayan Golf Driving Range menjadi ruang terbuka hijau. Kita harapkan akan ada RTH-RTH lain, sehingga udara yang kita hirup bisa lebih bersih bagi masa depan dan tentu anak cucu ke depannya. Demikian, kembali ke Ade dan Yohana di studio. Iya, terima kasih Iqbal untuk kesegarannya pagi ini ya. Semoga ruang terbuka hijau semakin mewabah di Jakarta. Semakin banyak begitu. Kita sudah tidak sama lagi menunggu ini terrealisasi.